Aksi sejumlah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di BIMA viral di media sosial. Pasalnya mereka nekat mencegat mobil Presiden Jokowi Dodo saat melakukan perjalanan. Akibat aksi nekatnya itu, salah seorang bahkan hampir tertabrak motor gede yang mengawal Presiden. Beginilah detik-detik sejumlah kader PDIP BIMA menerobos penjagaan dan menghadang mobil Presiden Jokowi. Mengenakan baju merah, mereka kemudian lari menghampiri mobil dengan membawa spanduk PDIP. Awalnya ada salah seorang kader yang hampir tertabrak motor pengawal Presiden. Beruntung pengemudi bisa menghindari dengan membelokan motornya. Aksi kader PDIP ini langsung diikuti sejumlah warga lainnya hingga membuat mobil Presiden terhenti. Namun situasi tersebut tak berlangsung lama karena langsung direspon oleh aparat. Insiden ini terjadi di kawasan Wadumbolo, Kota BIMA pada Rabu 28 Desember. Ketua DPC PDIP Kota BIMA, Ahmad Yadiansyah, membenarkan adanya aksi pengadangan mobil Presiden oleh kader PDIP. Menurut Ahmad, mereka tak ada niat jahat atau mengganggu Presiden. Sebaliknya, para kader justru ingin bersuah langsung dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Ahmad menambahkan, video yang beredar sebenarnya tidak menggambarkan secara utuh situasi yang terjadi. Pasalnya Presiden Jokowi sempat memanggil seorang kader PDIP setelah mobilnya diadang. Ia menanyakan langsung aspirasi yang ingin disampaikan kader PDIP di BIMA. Namun, momen tersebut tak terekam dalam video yang viral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lagi ya, hari kenal Youtube Tribun News.